Al-Fatihah disebutkan tentang siksa disebutkan juga tentang penikmatan surga disebutkan tentang simpat orang-orang kadir disebutkan sederhana simpat orang-orang iman disebutkan perbuatan-perbuatan yang menjadi sedar seseorang dijermuskan ke dalam teraka namun disebutkan juga tentang amalan-amanan yang menjadi sedar seseorang dimasukkan ke dalam surga nah diserhana Allah menyebutkan diantara amalan yang menjadi sedar dimasukkannya seserah ke dalam surga adalah fattu waqtaba mengulaskan buddha aw iq'an fi'iru min zhi mas'abah memberi makan terutama pada hari-hari terjadi kelaparan yatim dan juga berbuat baik kepada anak yatim terutama anak yatim ada hubungan kerabatan karena secara umum orang yang paling berhak anda berbuat baik kepadanya adalah yang memiliki hubungan kerabatan terlebih dahulu sebelum itu lainnya makanya disini disebut za'aqarabat yang ada hubungan kekerabatan ya jangan menemui orang lain gak ada hubungan kerabatan ya sementara yang ada hubungan kerabatan dengan hukum membutuhkan bantuan membutuhkan kasih sayangmu membutuhkan perhatianmu makin memiliki hubungan kerabatan itu yang lebih harus diprioritaskan pada asalnya disebut yatim jadi berbuat baik kepada anak yatim yang ada hubungan kerabatan itu pahala yang lebih besar ya pahala berbuat baik dan pahala menyambung syaratur rahim orang miskin dan berbuat baik kepada orang miskin dan berbuat baik kepada orang miskin dan berbuat baik kepada orang miskin yang sangat fakir ya ini berguna antara surah al-fajr dengan surah al-balad ini ini yang ini 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 di